Halo-halo Smart Viewers, kembali lagi di Movie Freak! Bersama gue Bimo, hari ini kita akan ngebahas series yang trending ya, yang ditunggu-tunggu banget yaitu Money Hash. Sudah pasti kalian tau sih, Money Hash Season 5 Part 1, karena Part 2-nya itu akan keluar di Desember atau Januari gitu. Nggak salah, 2022 atau Desember lah gitu, jadi masih ada beberapa bulan lagi untuk Part 2-nya, dan Part 1-nya udah keluar nih di bulan September ini. Ini akan menjadi series yang menurut gue beda sih dari Part-Part sebelumnya, tapi buat kalian yang belum nonton, gue mau kasih tau nih, Money Hash itu tuh tentang apa sih sebenernya gitu. Nah, Money Hash ini punya 5 season, kreatornya adalah Alex Pina, ini tuh gendrenya bisa gue bilang, kalau dari gue pribadi ya, gendrenya itu adalah percintaan yang dibalut kriminal gitu. Tapi kalau di sini ya, kalau di deskripsinya itu adalah crime drama gitu, karena nanti gue akan sedikit jelasin kenapa gue bisa bilang gitu. Case-nya itu ada Ursula Corbero ya, ada Alvaro Morte, dan ada Miguel Herang gitu, masih banyak lagi lah, intinya pemain-pemain Spanyol lah, bahasa Spanyol ya ini by the way. Kalau kalian nonton, saran gue better pake bahasa Spanyol aja, karena emang bener-bener, bi seru aja sih kalau bahasa Spanyol, akan banyak-banyak bahasa baru yang kalian temuin lah intinya. Season pertama kedua nih menurut gue adalah masterpiece dari Money Hash, gue inget banget pertama kali nonton Money Hash itu udah lama banget, dan season 1, season 2-nya tuh belum booming. Karena faktanya atau trivianya mungkin ya, di Spanyol itu sebelum dia masuk Netflix, Money Hash itu bukan film yang digemarin gitu, bukan film yang kayak akan jadi suatu hal yang wow banget. Tapi ketika Netflix yang narik gitu ya, masuk ke Netflix itu menjadi series yang gila banget, karena disukkan ini adalah Prison Break versi Spanyol gitu ya, kalau kalian nonton series Prison Break gitu. Nah, season 1 adalah season 2 juga, dia merampok bank, bank Spanyol, tapi dia bukan merampok nih, tapi dia tuh bukan perampok yang kayak, ayo merampok duit ambil semua pergi gitu, tapi dia nggak, dia itu lebih kayak perampok yang indi lah menurut gue. Dia merampok bank, bukan nyuri duitnya, tapi dia nyetak uang sendiri gitu, dia nyetak uang buat ntar uang yang dicetak baru diambil gitu, jadi dia nggak ngambil uang yang udah ada di bank Spanyol itu, dan dia itu adalah penjahat yang perampok yang nggak ngebunuh gitu. Bener-bener uangnya pun untuk dibagikan ke masyarakat dan lain sebagainya, nah itu yang menariknya. Di sini karakter-karakternya menarik ya, by the way ada Profesor, ada Tokyo, ada banyak banget nama-nama kota di sana, tiap karakter tuh punya sifat yang unik-unik, arogan, ada yang pinter, ada yang pinter gali, ada yang pinter IT, pokoknya banyak banget menarik banget. Nah, setelah itu season 2-nya selesai, booming, pecah gitu, demand banyak ya, cuan-cuan-cuan-cuan-cuan, akhirnya dibuatlah season 3 dan season 4 gitu, dimana menurut gue ini cukup aneh sih. Udah selesai ngerampok nih, udah hidup tenang, ya udah ada yang hidup di Filipina, ada yang hidup di Indonesia, kalau nggak salah setelah gue deket Indonesia ada gitu, dan dia akhirnya balik lagi ngerampok bank, karena si Rio, salah satu karakter itu ketangkep polisi. Gimana caranya dia mau balikin Rio dengan ngerampok lagi, nah ini udah mulai aneh sih menurut gue, tapi karena gue udah lanjut ngikutin ya, season 1, season 2, akhirnya gue ikutin lagi, dan akhirnya season 5 masih membahas tentang perampokan kedua ini gitu, dimana season 5 part 1 menurut gue lebih baik lah dibanding sebelumnya, karena ini bener-bener full action ya, tembak-tembakan, jadi perasaan gue setelah nonton ini kayak, ini nih yang gue tunggu-tunggu nih, ini film money has action yang paling apa ya, beda lah dibanding season-season sebelumnya gitu, jadi kalau season sebelumnya itu drama percintaan, dimana Rio dan Tokyo, dikit-dikit mellow, dikit-dikit mellow, gue masih ngerasa kayak, udah lah cukup Spanyol money has gitu, kalau buat film ini ya, bener-bener crime ya crime, muter otak, plot dan lain sebagainya itu udah bagus banget, udah perfect banget gitu, tapi drama percintaannya selalu, selalu buruk lah menurut gue ya, selalu kurang baik gue menurut gue gitu, kayak gue nonton sinetron aja gitu, seorang profesornya, masterpiece-nya, tiba-tiba suka sama si polisinya, dan akhirnya mereka bersatu, dan akhirnya mereka berdua merampok, kayak wow, itu suatu hal yang bener-bener kayaknya nggak mungkin banget gitu, tapi karena ini film, dan akhirnya orang juga udah mungkin punya mindset, kayak kalian nggak usah berharap banyak gitu, karena money has adalah drama percintaan yang dibarut kriminal gitu, jadi kayak menurut gue wajar kalau emang genre-nya kayak gitu, jadi ya enjoy the show aja lah intinya. Nah, by the way, untuk part 5 ini, sinopsisnya itu lebih kayak, kalau di part sebelumnya, kalian tahu di part 4, profesornya itu ketangkep sama polisi, namanya Syira, dia ketangkep, dan gue pikir ini adalah bagian rencana dari profesor gitu, kayak profesor kan selama ini selalu, setiap dia salah langkah, dia punya rencana di baliknya, salah langkah punya backup plan gitu, yang kayak dan lain sebagainya tuh, udah sering banget lah di season sebelumnya, tapi di season 5, gue kira, ya udahlah formatnya yang sama ini, tapi ternyata nggak, profesor tuh nggak punya rencana, dan ini di luar rencananya profesor, ini yang bagusnya. Menariknya dimana semua perampok, profesornya, mastermindnya nggak punya rencana apa-apa, jadi dia harus improvisasi, ini yang bagusnya menurut gue. Mungkin kalau review dari gue ya untuk part 5 ini, gue suka full action, actionnya bagus banget, gue suka banget bener-bener drama percintaan itu dikesampingkan dulu sedikit, walaupun ada ya, lagi tembak-tembakan tiba-tiba kayak, ya abis ini kita akan mau ngapain gitu kayak, men ini situasinya lu lagi perang gitu, kenapa lu masih mikirin tentang hubungan lu atau personal lu gitu, tapi ya nggak apa-apa lah, itu mungkin emang spesialis yang money has gitu, Tokyo dan Rio gitu. Dan actionnya menurut gue cukup bagus, cuma sayangnya nggak tau kenapa ya, mungkin karena money has itu adalah genre action yang bener-bener bukan action yang gore ya, bukan yang kayak tembakan terus kena berdarah, ngocor di mana-mana dan lain sebagainya, mungkin ada, ada beberapa part itu, tapi nggak terlalu ditonjolin ke sana gitu, jadi banyak banget tembakan yang nggak kena. Bayangin kalian lagi perang sama tentara gitu ya, terus si perampok-perampoknya ini, tentara-tentaranya ini tentara elit yang udah dilatih bertahun-tahun untuk menjadi seorang prajurit khusus gitu, menyebabkan perampok satu kena pun nggak gitu, kayak maksud gue men, kalian bawa peluru banyak banget, masa meleset semua gitu. Dari season 5, part 1, episode 1 sampai episode 5, tembakannya nggak ada yang kena, gue kayak, wow ini kenapa sih gitu loh, direkturnya ini treatment-nya seperti apa gitu, tapi emang mungkin reason-nya adalah karena perampok ini bukan pembunuh sebenarnya, dia itu emang nggak mau ngebunuh, dia tuh kalau bisa malah ya emang nggak mau ngebunuh, makanya dia bilang kalau bisa tembak-tembak baju anti pelurunya gitu, jadi kita nggak harus ngebunuh dia gitu, nah kayak gitu sih, hal-hal seperti itu yang menurut gue cukup aneh gitu. Dan tapi menurut gue disini intensinya lebih tinggi, karakternya semua lebih keluar, jujur salah satu karakter yang mungkin kalian cukup benci juga ya, yang kita tahu yaitu Tokyo, dimana dia yang menyebabkan sumber masalah, disini gue suka banget sama karakter dia, mungkin sutradaranya ngetreat hal yang beda gitu, hal yang bener-bener kayak, oke Tokyo kayaknya kita buat menjadi disini karakter yang nggak annoying lagi, karakter yang nggak cuma bucin lagi, tapi dia menjadi karakter yang penting, dan ya you know di season 5 part 1 akan menjadi episode terakhir yang cukup emosional, gue nggak nyebutin karakternya siapa nanti, yang akan menjadi emosional, yang akan buat kalian sedih gitu, yang akan buat kalian nangis mungkin ya, tapi kalian nonton aja, karena menurut gue Manny Hess di part 5 membenarkan atau membenerin nih kesalahan-kesalahan dia di part 3 dan part 4, yang bener-bener ngulang format yang sama, ini format yang baru, format yang fresh, banyak banget karakter-karakter yang perubahan karakternya itu ada disitu, dan disini juga Sandra-nya juga fight back gitu, kayak bener-bener plotnya menurut gue cukup berbeda banget, nggak kita tebak, profesor nggak ada plan, dan akhirnya dipimpin di lapangan itu sama Lisbon istrinya profesor yang kayak, gila ini ternyata 2 orang ini mastermind banget gitu loh, dan kita bener ngeliat rencana-rencana improvisasi yang masuk akal gitu, improvisasi yang bener menurut gue gila pinter banget, ini pinter banget gitu, jadi kita nonton tuh berasa kayak dikejar-kejar lah intinya, nah untuk scoringnya dari gue, season 5 part 1 ini ya, 75 per 10, kalau sebelumnya gue ngasih 6, tapi ini bagus, gue suka banget gitu, kita masih dibawa sama plot-plotnya menarik banget, dan apalagi disini ada Berlin ya, Berlin yang kita udah tau dia udah meninggal, tapi kita masih kepo nih sebenernya apa yang terjadi, dan apa yang akan dilakukan sama anak kayak Berlin ini, bagus, top lah menurut gue, memperbaiki dia untuk season sebelumnya, nah disini ada beberapa trivia menarik sih ya, dari film Manihas ini, jadi nama tidak resmi daya profesor itu adalah The Vatican City, wow, jujur ya, gue juga baru baca nih, jadi gue ikut kaget, The Vatican City, jadi setiap perampok itu kan punya nama-nama kota, dan ternyata profesor The Vatican City, kenapa dia nggak pake itu ya, tapi gue lebih suka top of mine itu profesor sih, masih banyak lagi trivianya, mungkin salah satunya nih ya, pemain bola Neymar sempat muncul di salah satu part Manihas, kalian bisa cari aja tuh, nah segitu aja dari review dari gue untuk Manihas ya, kalian nonton rekomendasi gue juga, itu salah satu film Netflix yang maju banget kalian tonton, dan kalian bisa langsung aja follow-follow sosial medianya Movie Freak, ada di Instagram, Twitter, TikTok tentunya, jangan lupa juga like, subscribe, dan komen buat kalian yang udah nonton Manihas, buat kalian yang pengen bahasa apa lagi juga bisa komen aja di Youtubenya Movie Freak, oke, segitu aja review film gue hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya, bye, 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 bye,